Aku melal dari kecil sebenernya gitu kan, karena sering dipenuh syuting, abis itu kita juga sempat satu manajemen bareng, makanya ikat banget Ia, Alhamdulillah jadi kemarin aku dimasukin grup, isinya lumayan rame, abis itu dimintain alamat aja sama timnya Al Terus dimintain alamat, malamnya udah dikirim box pridesmaid, terus tadi ada yang nyusul juga buat tain akad Berarti ada dua? Ada dua, ada resepsi adanya, ada akad satu Tone warnanya sendiri apa sih? Nah itu dia, menurutku sih warnanya earth tone ya gitu, karena agak lumayan aal banget lah gitu, kalem-kalem gimana gitu Ada dua aja, cocok-cocok aja, menurutku semuanya cocok Oke Amel, seperti apa sih kaget gak sih lo dipilih jadi breastmaidnya Al dan Tori, dan seberapa dekat sih kalian hubungannya? Kaget tuh enggak gitu, karena gimana ya namanya, orang nikahan gitu kan, aku malah gak expect dia ternyata mau punya brightsmith aja gitu, karena dia punya banyak banget temen Dan nikahannya juga kan pasti akan gede sekali gitu Jadi apakah akan ada brightsmith atau enggak, terus tiba-tiba kemarin jadi diundang diinvite ke grup, terus ada beberapa orang lainnya gitu Sosok-sosok temen-temen Berarti mengenal sosok keduanya seperti apa sih Mel? Apa? Mengenal sosok keduanya, Aal dan Tori Aal dari kecil sebenernya gitu kan, karena sering dipengu syuting, habis itu juga sempat satu manajemen barang, makanya diket banget dari 2016 atau 2017 gitu Terus yaudah deh, sampai sekarang jadi bestian, cuman kita lumayan jarang ketemu ya Lebih gak kadang chat, kadang ketemunya malah kalau gak sengaja lagi sama-sama gak ada acara gitu Kalau sama Tori aku kenalnya juga dari Aal, aku pernah ketemu sebelum dia dekat sama Aal, aku pernah ketemu lagi nongkrong pagi-pagi habis ular raga Terus kemarin baru dekat lagi pas sama Aal Melihat mereka berdua sesuatu yang apa sih? Melihat mereka berdua iya cocok, alhamdulillah mereka bener-bener melengkapin satu sama lain aja gitu Kayak Torinya sabar, Aalnya juga sabar gitu Terus mereka saling ngertiin satu sama lain Aku itu foundation yang penting dalam pernikahan dan dalam satu minggu Melihat perjalanan cinta Aal, curhatnya seperti apa sih Aal? Sempat gak sih ke lo? Curhatnya Aal, curhat-curhat dan Ya Alhamdulillahnya sih selama dia sama Tori, curhatnya tuh gak pernah yang gimana-gimana gitu Kayak, aduh lancar-lancar aja, aman-aman aja, baik-baik aja semuanya gitu Makanya aku dari awal dia dekat kayak ya semoga yang Aal, semoga lancar sampai ya ada tujuannya gitu hubungannya Dan Alhamdulillah beneran kan, kita doakan yang terbaik aja untuk mereka karena hubungannya yang diawali dengan baik Ya insya Allah belakangnya juga baik Temen-temen Sebelumnya, Aal ini keras bisa gak cakap kamu kalau menikah muda mungkin seingat atau seingatnya apa? Aal, lumayan sih gitu Jadi dia salah satu temen yang kayak... Salah satu orang yang mungkin ada... bukan target ya, tapi maksudnya ada keinginan untuk menikah muda gitu Dia juga... tapi Aal kan gue kakak kan, kakak-kakak, terus kakak-kakaknya Terus aku bilang kayak, tapi gak apa-apa berarti kakak-kakak lo kalau dilangkahin gitu Terus kayak, eh gak apa-apa, tapi ini baru keinginan, diinginan aja gitu Terus aku bilang ya, kita doakan yang... aku sih doain sebagai sahabat yang baik-baik aja gitu Kalau memang tujuannya untuk beribadah, karena menikah kan untuk beribadah dan berikatan dari kepada Allah juga gitu Jadi ya, gak ada salahnya Selain ngambil, siapa lagi sih temen-temen yang dijadiin Brandsmates? Jadi Brandsmates Banyak banget Setahuku sih berlapan ya, aku kurang... terakhir aku ngecek grup tuh ada lapan Ada Kak Yukikato, ada Kak Ica, ada Kak Iyas, ada Alisa, ada Kak Mahalini, terus ada Aziza Sama ada Kak Pinka, sama aku yang kenapa Tapi bisa jadi lebih juga, karena nanti ya saya cek lagi Kan baru aku mati, bagus tadi Berangga, groomsman-nya mungkin tahu juga Groomsman-nya enggak Nah, karena kita diberi mandatnya dan diberi amanahnya oleh Aal, jadi kita melakukan semuanya khusus untuk Aal Sama Mama tahu kan, Aal yang mau nikah, jadi lupus tak membuat segera nikah Enggak, nah... Ya, seorang padahal kayak gitu, lo nge-pressure enggak? Kemarin baby Sabina nikah juga, alamaran, terus Kakaku baru nikah juga Tuh kan Kakaku baru nikah nih dengan cewek, kita aja beda 5 tahun gitu Jadi dia menikah di umur 28, Kakaku yang jauh juga nikah di umur 28 Dan ibu sama bapak tuh gak ada kayak nge-fokus, kamu harus nikah muda atau gimana-gimana Karena banyak banget inginan yang masih belum tercapai gitu Aku pengen S2, aku pengen punya bisnis, pengen syuting apa segala macem gitu Jadi selagi bisa menyimpukan diri ke hal-hal yang produktif, mungkin itu bukan menjadi prioritas utama dalam